Pada akhir Mei tahun 1945 Joseph Stalin memerintahkan Marshal Georgi Zhukov untuk meninggalkan Jerman dan datang ke Moskow, dia prihatin atas tindakan sekutu Inggris. Stalin mengatakan pasukan Soviet melucuti Jerman dan mengirim mereka ke kam-kam tahanan sementara Inggris tidak, sebaliknya mereka bekerja sama dengan pasukan Jerman dan membiarkan mereka tetap mempertahankan kemampuan tempur. Stalin percaya ada rencana untuk menggunakan pasukan ini nanti, dia menekankan bahwa itu adalah pelanggaran dari perjanjian antar pemerintah yang mengatakan pasukan yang menyerah harus segera dibubarkan. Intelijen Soviet kemudian mendapat teks telegram rahasia yang dikirim oleh Winston Churchill ke Marshal Bernard Montgomery. Komandan lapangan pasukan Inggris ini diperintahkan untuk mengumpulkan senjata pasukan Jerman yang menyerah dan menjaga senjata itu tetap siap digunakan guna diberikan kembali kepada Jerman jika harus menyerang Soviet. Pertempuran sengit berkecamuk di sekitar Berlin, Winston Churchill kemudian mengatakan bahwa Soviet menjadi ancaman mematikan bagi dunia bebas. Sebelum April 1945, Churchill memerintahkan perencana staf gabungan angkatan bersenjata Inggris untuk menyusun operasi dengan kode UNTINGABLE terkait dua rencana terkait konflik antara sekutu barat dan Uni Soviet. Para jenderal diminta untuk merancang cara untuk memaksakan Rusia menuruti kehendak Amerika Serikat dan Inggris. Invasi sekutu ke Soviet diperkirakan akan dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1945, pada hari terakhir perang melawan Hitler, London melakukan persiapan untuk menyerang Uni Soviet dari belakang. Rencananya adalah melakukan perang total untuk menduduki daerah Uni Soviet yang memiliki arti penting dan memberikan pukulan yang menentukan untuk membuat Uni Soviet tidak mampu untuk terus melawan. Namun rencana itu dinilai British Chief of Staff Committee tidak layak karena keunggulan jumlah angkatan darat Soviet di Eropa dan Timur Tengah yang mencapai perbandingan 3 banding 1, sehingga menggunakan kekuatan Jerman bisa mengimbangkan kekuatan. Perdana Menteri menerima rancangan salinan rencana pada tanggal 8 Juni, kesal, Cerecil tidak bisa berbuat banyak melihat supremasi tentara merah, bahkan dengan bom nuklir di persediaan militer AS, Harry Truman, Presiden Amerika yang baru, harus memperhitungkan dengan cermat. Pada tanggal 8 Mei Presiden AS memerintahkan untuk mengurangi pasokan bantuan pinjaman alat militer tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, beberapa kapal AS yang sudah dalam perjalanan ke Uni Soviet bahkan kembali ditarik ke Amerika. Beberapa waktu berlalu seluruh bantuan pinjaman akan dibatalkan jika Uni Soviet tidak bergabung dengan perang melawan Jepang, sesuatu Amerika Serikat yang dibutuhkan, tapi hubungan bilateral rusak.